Hai, udah siap belum garing-garingan sama kita hari ini? Iya, betul. Hai, ketemu lagi di Garing Sama Kita. Garing hari ini kita akan ngobrolin soal fokus atau konsentrasi. Nah ini biasanya suka menjadi kesulitan ya bagi orang-orang yang mau melakukan presenting. Jadi pikirannya masih kemana-mana. Iya, gimana sih caranya ngatur biar bisa fokus sebelum presenting atau public speaking? Iya, sebetulnya kan secara alamiah ya, manusiawi setiap orang tuh punya pikiran tuh bercabang. Itu banyak urusan di rumah mungkin, di pekerjaan yang belum selesai. Urusan kehidupan juga. Iya, kehidupan sehari-hari juga ya. Kemudian juga di perjalanan juga kadang-kadang bisa ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Dan itu adalah hal yang wajar sebetulnya. Tapi ketika udah siaran kan kita udah belajar ya soal rumus dari presenting itu adalah kita tuh kan menyampaikan pesan. Nah, jadi fokus kita harus ke pesan itu. Jadi semua hal yang di luar dari hal tersebut kita emang harus istilahnya pinggirkan dulu. Kita harus kesampingan. Gimana tuh caranya pinggirin ya? Iya, di pikiran kita kita harus bisa memahami pesan yang mau kita sampaikan. Ketika kita sudah berkonsentrasi terhadap pesan ini nih yang kita harus sampein nih gitu ya. Mindsetnya udah dipasang nih. Ini yang mau kita sampein dan bikin pemirsa ngerti. Pesan ini harus sampe gitu kan. Jadi ketika kita terpusat perhatiannya maka otomatis yang lain lama-kelamaan akan menghilang. Mungkin tidak 100% sih kadang-kadang ada masuk juga segala macam. Tapi lama-kelamaan ketika itu dilakukan jadi pemusatan pikiran itu, itu akan memudahkan kita dalam fokus. Oke, kan kalau kamu nih kan udah jam terbangnya udah tinggi gitu ya. Mau nggak mau lagi nggak mood pun gitu kan. Kadang-kadang kan harus ya udah harus dimanapun, kapanpun gitu kan. Jadi kamu bisa ngelola mood dengan baik gitu. Kalau kayak aku gini kan yang kadang-kadang gitu maksudnya nggak sering gitu kan. Nggak kapanpun semua tuh terencana misalkan. Oh iya bulan depan ngasih materi gini-gini gitu kan. Jadi kan kalau aku memang ngatur moodnya juga agak lama tuh ya. Apalagi aku mudian gitu kan. Jadi dari malem, dari milih baju, dari milih kerudung mau pakai apa gitu kan besok. Yang kayaknya ribet banget gitu. Terus belum misalkan di rumah lagi ribet banget juga gitu kan. Jadi ngelolanya tuh bener-bener. Pokoknya keluar pintu rumah semuanya harus udah beres aja. Iya sih sebetulnya gimana ya. Presenting tuh nggak bisa mudian. Beneran deh. Iya bang. Maksudnya ketika kita tergantung dari mood kita, ya nggak harus presenting gitu kan. Pekerjaan apapun akan terganggu. Iya aku dulu kena diusir dari kantor. Biasa aku macet dikit atau ada yang nyebelin gitu kan di perjalanan gitu. Sampai kantor kan mukanya langsung tepet banget. Atau aku kan kalau diam aja mukanya Judas kan. Terus sama bos aku, Sari kantor kamu bawa vibe yang negatif nih gitu bos di kantor. Keluar! Keluar! Ngapain dulu kalau udah bisa ketawa baru boleh naik lagi. Iya, iya. Tapi sebetulnya gini. Fokus sama mood kita harus misain juga sih. Bener juga. Tadi fokus gitu ya soal pemusatan pikiran gitu kan. Mood juga akan jadi problem yang berbeda sebetulnya. Maksudnya gimana sih kayak tadi deh kamu diusir gara-gara membawa vibe atau aura yang negatif gitu ya. Kita juga kan begitu ya kan. Ketika kita ngelihat wajah orang atau perilaku orang yang nggak enak gitu kayaknya. Ya kita tangkap. Sebel juga. Sebel juga dan kita jadi keganggu juga. Itu jadi negatif juga gitu kan. Kan aura negatif tuh nyebar ya kayak menular gitu. Jadi memang bayangin kalau kita mau siaran kita bawa vibe negatif tersebut ya. Auranya jelek dari kita. Disitu ada kameramen, ada program direkternya, ada produser, ada playlistmen dan lain-lain ya. Audiomen segala macem. Ketika mereka terpengaruh dengan kita. Ya jadi jelek juga kerjaannya semuanya. Problemnya adalah nanti hasilnya jadi jelek juga kerjaannya. Kameranya juga jadi bete liat kan. Kameranya juga kalau bisa ngomong kali ya. Oh sih lo judusin gue gitu. Iya gitu. Jadi teman-teman kalau anda pengen jadi presenter yang baik ya mau nggak mau ya. Anda harus belajar untuk bisa memusatkan pikiran. Fokus deh kepada apa yang mau kamu sampaikan. Sama halnya dengan kita melakukan presentasi nge-MC gitu ya. Atau kita mempersiapkannya dengan materi yang banyak yang. Wah kayaknya kita berkonsentrasi penuh terhadap itu. Ya berarti kan bukan hanya di tahap persiapan kita berkonsentrasi terhadap materi atau pesan yang mau kita sampaikan. Tapi juga pada saat show-nya gitu. Pada saat presenting-nya pun ya kita harus bisa melakukan tersebut. Jadi benar-benar pikiran yang lain dibuang dulu. Saya pernah misalnya telat bangun. Telat. Nah itu telat bangun gimana? Jadi hampir kalau nggak salah hampir 20 menit lagi sebelum siaran. Baru bangun. Di studio atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Jadi akhirnya yang aku lakuin adalah begitu sadar gitu ya. Alarm ternyata udah kelewat tapi kebangun. Ya udah langsung ambil kunci motor. Pake helm. Langsung jalan. Nggak bawa apa-apa. Jadi pakaian masih pakaian tidur aja. Karena pendek gitu ya. Pake sendal jepit tapi ke kantor aja. Akhirnya sampai itu terlambat. Terlambatnya adalah 5 menit. Sebelum on air. Baru nyampe. Dan akhirnya saya langsung masuk studio. Aku di make up-in di situ jadinya. Tapi udah pake jazz. Pake dasi. Tapi bawah itu cara pendek. Cara pendek. Dan bayangin mood kita kan lagi jelek ya. Karena kita terlambat bangun. Orang-orang juga di sekitar kesel gitu kita terlambat. Tapi kita harus tahu ada rundown. Ada script yang kita mau bawakan. Ada program yang kita mau sampaikan. Dan itu kan baru-baru dapatnya saat itu juga kan. Saat itu juga. Dan pemirsa kan nggak mau tahu. Kita telat bangun. Kita lagi bete. Kita lagi ada masalah lain. Kita nggak bisa gitu. Mengharapkan orang lain peduli. Mengerti. Mengerti. Memahami keadaan. Kita nggak bisa. Memang harus belajar. Lama-kelama kita bisa. Karena pressure kan. Pressure. Pressure kerjaan itu kan. Akan membuat kita lebih. Oke oke oke. Fokus deh. Fokus deh. Gitu kan. Pusatin perhatian ke situ dulu deh. Kalau nggak. Jadi masalah kan. Dikerja kan bisa dapat. Selat peringatan. Bisa dapat keteguran. Bisa dikurangi. Gaji mungkin. Atau mungkin nggak naik gajinya. Jadi. Jadi kecil. Atau nggak ada. Itu gara-gara fokus ya. Iya. Karena gara-gara fokusnya doang. Kita gitu. Dan. Yang tadi. Mood juga. Jadi fokus dan mood tuh. Dua hal yang kita harus. Jalan seiring. Dan. Kita harus bisa. Membuat. Diri kita. Menyenangkan juga. Buat orang lain. Supaya kerjaannya beres. Dan bagus. Hasilnya. Kayak aku kan. Buat untuk on cam gitu ya. Presenting depan kamera kan. Baru banget gitu kan. Baru belajar lah. Beberapa tahun ke belakang. Itu. Fokusnya juga di lapangan. Dari rumah sih udah oke ya. Gitu. Tapi ketika di lapangan tuh. Fokusnya bener-bener. Pressure-nya luar biasa. Gitu ya. Dan macem-macem. Kayak misalkan. Kita kan shooting berdua doang ya. Kalau bikin vlog. Itu kan aku pressure-nya lebih berat. Ketika sama kamu doang. Hahaha. Kenapa gitu. Bayangin deh. Gitu. Gak tau kayak. Cuman kamera. Terus sama kamu gitu. Gitu. Kayaknya. Salah. Kalau kata kamu kan. Kalau kita salah. Maafkan. Perbaiki. Gitu kan. Maafin diri sendiri. Ini kan. Aku kayak gak bisa kayak gitu. Salah-salah terus. Sampai. Tek 100 kali gitu. 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 Cuman. Ya gitu. Aku karena biasa. Jadi trainer kali ya. Gitu. Diliatin banyak orang gitu. Jadi kalau cuman kamu doang. Sama kamera yang ngeliatin tuh. Itu kayak. Malah jadi. Gak tau. Malah blank. Salah. Padahal udah terencana banget gitu. Ataupun kalau. Apa. Scriptnya gitu ya. Kita udah nyiapin script. Tapi malah jadi menghafal gitu ya. Jadi keliatan jelek. Jadi pengennya diulang terus. Mungkin kalau buatku ya. Itu problem yang aku alami waktu awal juga. Waktu awal. Jadi kita fokus terhadap kesalahan. Siaran ya. Terhadap. Waduh salah nih. Waduh jelek nih. Waduh kita gak bagus. Pengennya gak hafal gitu ya kan. Wah gak hafal tuh. Resiko gerat sih. Iya. Apalagi kalau scriptnya panjang ya. Nah lebih baik pakai pointers. Tapi itu yang tadi saya bilang. Kalau kita fokus terhadap. Kita bakal salah nih gitu. Kita mikirin salah aja gitu. Itu apa. Jadi salah melulu. Salah yang sudah. Atau yang. Belum. Bahkan ya. Belum dilaku. Belum salah aja. Kita udah kepikiran salah. Itu mau ganggu banget. Nah itu salah satu yang bakal mengganggu fokus. Iya bener. Jadi konsentrasi kita. Harus. Bener-bener. Tinggi kalau lagi siaran. Apalagi kalau lagi live. Bayangin kalau lagi live. Emang.